Kita bahas kisah yang unik sekali dalam Al-Quran, kisah Nabi Zakaria A.S. Ini kisah unik, luar biasa teman-teman sekalian. Nabi Zakaria A.S. ini menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, waktu menikah. Ternyata istri Nabi Zakaria mandul, mandul, gak punya, gak bisa punya anak. Nabi Zakaria A.S. berdoa kepada Allah teman-teman dari awal nikah, minta dikasih anak dari perempuan ini. Sepuluh tahun pertama belum dikasih, sepuluh tahun kedua belum dikasih, sepuluh tahun ketiga belum dikasih. Antem tau kapan Nabi Zakaria dikasih? Setelah 70 tahun berdoa. Umur Zami Zakaria 100 tahun, umur istrinya 90 tahun, mandul lagi. Sudah nenek-nenek sekarang mandul, gitu kan. Maka pada saat itu Allah kasih. Untuk mendanji pelajaran buat kita. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, jangan putus asa. Kita renungi ayatnya teman-teman. Surah Maryam. Surah nomor 19, ayat 1 sampai ayat 10. Audzubillahiminasyaitonirajim. Ini huruf-huruf terputus di awal Al-Quran. Hanya Allah yang tahu artinya atau nama lain surah itu. Bisa surah Maryam atau surah, Ka faya'in son. Baik. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Coba kalian merenungi, mengikuti kisah hambanya Allah Zakaria. Apa yang dilakukan Zakaria? Iznada rabbahu. Pada saat dia berdoa pada Tuhannya, Nida'an khafiyah. Doa sembunyi-sembunyi. Kata ulama tafsir, dikuatkan dengan sebuah riwayat. Kalau Nabi Zakaria, ayat ini menceritakan keadaan Nabi Zakaria itu umurnya sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun, dia berdoa, Ya Allah, karuniakan saya anak dari istri saya yang ini. Yang 90 tahun, yang mandul ini. Maka dia sembunyi-sembunyi, kerana khawatir kalau kaumnya tahu, kaumnya bilang Zakaria gila ini. Dikatakan lagi, Ya Allah. Kala Rabbi, apa doanya? Wahai Tuhanku, Inni wahanal azmu minni. Sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah. 100 tahun pada saat itu. Tapi saya tidak pernah putus asa berdoa padamu, Ya Allah. Tetap saya akan minta. Kena ini ibadah, saya lakukan. Dan saya takut nanti, kalau saya meninggal, tidak ada penerus. Tidak ada lanjutkan ini risalah ke Nabi-an. Tapi Ya Allah, dari istri mandul ini kasih aku anak. Kata Allah, kata Nabi Zakaria yang masih berlanjut. Tujuannya anak itu agar bisa mewarisi aku. Dan mewarisi juga kerumah yang dibawa oleh ahli Yaakub. Keluarganya Nabi Yaakub AS. Yaakub, nama lainnya Israel. Bani Israel itu yang keturunan Nabi Israel. Nabi Yaakub. Semua Nabi-Nabi ini termasuk Nabi Zakaria adalah keturunan Bani Israel. Dan jadikan anak itu, Hai Tuhanku, adalah anak yang baik. Teman-teman, sekarang perlu di garis bawah suatu hal. Sebelum saya lanjutkan ayat sisanya. Kalau kita minta doa kepada Allah yang Maha Pemurat, teman-teman. Kalau kita minta sesuatu, pastikan. Antum sabar dari garis star sampai garis finish. Jangan buru-buru teman-teman sekalian ya. Kalau Antum sudah mengatakan Allahumma, atau Ya Rabbi, atau Ya Allah, apa saja. Kalau Antum sudah ucapkan, kata ulama, Antum sudah buka garis star. Dan itu berarti sudah ada garis finish-nya. Antum tinggal lari saja. Sampai ke finish nanti itu. Asal syarat tadi terpenuhi, Antum akan sampai di situ. Ini sudah jelas. Makanya harus terus. Ini pelajaran dari Nabi Zakaria AS. Berdoa. Dan ingat teman-teman, kalau kita sudah berdoa. Kalau kita minta satu, Allah tidak akan kasih satu. Tapi Allah akan kasih plus, 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 plus. Asal Antum sabar sampai garis finish. Perhatikan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria teman-teman hanya minta anak saja. Dan anak itu radiyah. Anak soleh. Laki-laki kan? Soleh. Atau perempuan? Soleha. Kenapa kita bilang begini teman-teman? Karena Nabi Zakaria ini adalah pamannya Maryam. Alayhassalam. Ibunya Nabi Isa. Kan gitu. Waktu Nabi Zakaria masuk ke rumahnya Maryam. Maryam punya mihrab. Maryam wanita yang suci. Sucinya Maryam itu dalam surah ini diceritakan teman-teman. Tidak pernah ketemu laki-laki yang bukan mahrumnya. Tidak pernah ketemu kecuali memang dilihat dia dari jauh. Dan tidak pernah ngomong sama laki-laki lain. Sama sekali. Di rumahnya, di mihrabnya. Maka waktu Nabi Zakaria masuk. Nabi Zakaria dapat di mihrabnya ada buah-buahan. Ada makanan yang tidak ada di negeri Palestine pada saat itu. Apa Nabi Zakaria bilang? Anda laki-hada. Dari mana kau dapat ini? Hai Maryam. Kata Maryam. Huwa min indillah. Huwa min indillah. Inna Allah ya rizukumah ya sya'at. Bila dari hisap. Ini dari sisi Allah. Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Maka pada saat itu Allah mengatakan. Huna lika da'a zakariya rabbah. Pada saat itu adalah Zakaria minta sama Tuhannya. Jadi di sini. Nabi Zakaria teman-teman. Tidak minta anak laki-laki. Laki-laki oke saya terima. Yang penting soleh. Perempuan oke. Yang penting soleha. Gitu lah. Baik. Kata Allah lanjutkan ayat tujuhnya. Ya Zakaria. Waktu sudah seratus tahun. Jibril datang mengatakan. Hai Zakaria. Inna nubasyuruka bigulamin ismuhu Yahya. Lamna ji'allahu min qablus samiyah. Perhatikan. Nabi Zakaria minta anak. Nanti Allah. Karena dia sabar sampai garis finish. Tetap berdua sampai Allah kasih. Maka Allah kasih plus 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 plusnya. Apa di sini kata Allah? Jibril berkata. Hai Zakaria. Kami memberitakan berita gembira kepadamu. Kau akan dapat anak gulam. Gulam itu anak laki-laki. Difokus. Anak laki-laki teman-teman. Membawa nasab orang tuanya. Menikah pun. Tetap membawa namanya dia. Kan gitu. Anak laki-laki. Berarti ini plus pertama. Yang kedua. Ismuhu Yahya. Allah kasih nama dari langit. Yahya. Kata Nabi. Kata Allah SWT. Lamna ji'allahu min qablus samiyah. Dan belum pernah ada orang nama Yahya sebelumnya. Ini plus yang kedua ya. Baik simpan dulu. Nanti akan kita kuatkan dengan ayat lain. Nabi Zakaria waktu itu teman-teman kaget. Ini plus yang baru dua ya. Nanti ada plus yang lain. Kita baca di ayat lain. Kita lanjutin dulu surah ini. Kata Nabi Zakaria waktu Jibril bila begitu. Dia bilang. Kala Rabbi. Anna yakunu li gulam. Dia juga kaget. 70 tahun berdua baru dapat. Lalu dia mengatakan. Wahai Tuhanku. Hai Jibril sampaikan sama Allah. Hai Tuhanku. Bagaimana bisa aku punya anak laki-laki. Sementara kendala pertama istriku mandul. Sementara saya sudah sangat tua. 100 tahun. Maka kata Jibril sampaikan. Begitulah Hai Zakaria Tuhan memberfirman. Itu mudah untukku. Aku ciptakan kau. Sebelumnya dari sesuatu tidak ada. Kau juga dari sperma tidak ada apa-apanya. Lalu dia penasaran. Dia mengatakan. Kala Rabbi ji'ali ayah. Wahai Tuhanku. Kalau begitu aku gembira. Berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Kita kan biasa teman-teman manusia normal. Kalau kita tahu istri kita hamil. Mungkin hidam. Muntah-muntah. Perutnya membesar. Nabi Zakaria gak mau itu. Dia minta. Ya Allah. Begitu istri saya hamil. Langsung saya tahu. Sebelum besar perutnya. Sebelum muntah-muntah. Saya sudah tahu kalau dia hamil. Berikan tanda-tanda ya Allah. Apa kata Jibril sampaikan dari Allah. Kala ayatuka. Tanda-tanda kalau istrimu hamil. Alla tukalli mannasa thalatha layarin sawiya. Nanti tiba-tiba suaramu jadi hilang. Gak bisa ngomong. Tiga hari. Jadi Nabi Zakaria tahu istrinya hamil. Pada saat dia mau ngomong hilang suaranya. Itu tanda-tandanya. Baik. Itu teman-teman sekarang dalam surah Maryam. Kita sekarang pindah di surah yang lain. Al-Ambiyah. Melanjutkan kisah Nabi Zakaria ini. Surah Al-Ambiyah. Surah nomor 21. Ayat 89-90. Surah nomor 21 Al-Ambiyah. Ayat 89-90. Bunyinya. Audzubillahiminasyaitonirrojim. Wa Zakaria. Idnada Rabbahu. Dan ingat ketika Zakaria memanggil Tuhannya. Rabbila tadarnifardam wa antakhairulwarithin. Ya Tuhanku jangan engkau biarkan aku sendiri hidup. Tanpa ada keturunan. Tanpa ada pewaris. Maka Allah mengatakan. Kami terima permintaannya dia. Setelah 100 tahun. Apa yang terjadi? Wa wahabna lahu Yahya. Kami karuniakan buat dia Yahya. Ini sudah tadi plus ya. Namanya Yahya. Ingat. Plus yang ketiga sekarang dikatakan. Wa aslahna lahu zawjah. Dan kami perbaiki keadaan istrinya. Mandul bisa hamil. Tua bisa kuat. Kemudian kata sebagian ulamah tafsir. Isteri Nabi Zakaria pemarah. Emosional. Jadi baik. Allah perbaiki. Plus-plusnya banyak. Sudah mulai ada plus tiga teman-teman. Lalu dikatakan. Wa aslahna lahu zawjah. Dan kami perbaiki keadaan istrinya. Ini plus yang ketiga. Jadi kalau antum punya istri yang cerewet. Atau suami yang cerewet. Bilang aslih li zawjati. Kalau perempuan. Laki-laki doain istrinya. Kalau perempuan doain aslih li zawji. Perbaiki keadaan istri suamiku. Karena ini memang doa. Lalu kata Allah SWT. Sebab kami bisa memberikan mereka. Karena mereka berlumba-lumba dalam kebaikan. Dan selalu berdoa pada kami. Dengan perasaan yang semangat. Ragab itu semangat. Tidak menampu terus asa. Dan takut. Takut akan azabnya Allah. Takut gak dijabah. Terus gitu. Dan dia sangat khusyuk. Mereka khusyuk kepada kami. Khusyuk artinya konsentrasi. Baik. Dari yang terakhir teman-teman. Surah Al-Imran. Tetap kisah Nabi Zakaria ya. Surah Al-Imran. Surah nomor tiga. Ayat 38 sampai 41. 38 sampai 41. Bunyinya. Audhu billahi minasyaitan rajim. Huna lika da'a zakariya rabbah. Pada saat sudah lihat Mariam tadi dapat buah-buahan macam-macam. Itu lalu zakariya berdoa pada Tuhannya. Kala rabbi habli min ladun kadurriyatan tayyibah. Wahai Tuhanku. Karuniakan aku dari sisi muka turunan yang baik. Innaka sami'ud-doa. Kau sungguhnya menerima. Sawa selalu mendengar doa-doa hambamu. Fana adathul malaika. Maka malaikat pun memanggil Zakaria. Wahuwa qaimun yusalli fil mihrab. Pada saat Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Annallaha yubashiruka bi Yahya. Bahawasanya Allah akan berikan kau anak namanya Yahya. Ini kan tadi plus ya. Anak laki-laki nama Yahya diperbaiki keadaan istrinya. Sudah tiga plus. Kita dengar sekarang plus-plus tambahannya. Plus yang keempat teman-teman dikatakan. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Ini Yahya nanti. Kalau besar dia menjadi orang yang mempercayai Allah. Plus yang kelima teman-teman. Wasayyidan. Dan akan menjadi tuan. Wahasuran. Hasuran ini menjadi raja. Wa nabiyan. Dan menjadi nabi. Minas salihin. Dari orang yang salih. Plus. 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 Banyak. Minta satu dikasih banyak. Asar sabar sampai garis finish saja. Ini penting teman-teman sekalian. Lalu kata Allah SWT. Nabi Zakaria kembali mengulangi hampir sama dengan surah Maryam. Hai Tuhanku bagaimana aku bisa punya anak laki-laki sementara. Aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Kuala kathalik Allah ya fa'lumaya syah. Jibril berkata. Begitulah Allah melakukan apa yang dia inginkan. Lalu dia mengatakan. Kuala Rabbi ja'al li'ayah. Wahai Tuhan ku jadikan tanda-tanda untukku. Kalau saya tahu istri saya hamil. Lalu kata dia. Kata Allah SWT. Tanda-tandamu kalau istri muhamil. Allah tukalni mannasa thalathatayyamin illa ramzah. Pada saat itu kalau istri muhamil. Tiba-tiba kau tidak bisa ngomong sama orang. Selama tiga malam tiga hari. Ayat tadi Maryam cuma tiga hari. Ini tiga malam tiga hari. Kecuali isyarat. Kau hanya bisa berikan isyarat kepada orang. Lalu kata Allah penutupan ayat. Dan bertasmilah. Ingatlah Tuhanmu selalu Zakaria. Dan bertasmilah kepadanya di pagi dan sore hari. Kata ulama. Kalau Nabi Zakaria mau berdikir. Keluar suaranya. Kalau tidak mau berdikir. Kalau ngomong yang lain. Hilang suaranya. Pada saat itu tiga hari. Ini teman-teman sekalian adalah kisah Nabi Zakaria.